Intro Karena waktu itu saya mau dibayar 100 juta Asal bisa turunin mahasiswa teriakin Turunkan suharto, turunkan suharto, turunkan suharto Tragedi 1998 masih menjadi misteri sampai saat ini Memang ada yang menyatakan hal itu adalah tonggak Adanya era reformasi dan tumbangnya Orde Baru Namun nyatanya banyak tersisa pertanyaan yang menggelayut di benak rakyat Benarkah Orde Reformasi ini lebih baik bagi rakyat atau sebaliknya? Benarkah gerakan itu ada yang mindesen seperti kata Ustadz Haikal? Tragedi hilangnya mahasiswa Trisakti juga masih menjadi tanda tanya besar Prabowo Subianto sering dikait-kaitkan dengan penculikan aktivis Trisakti itu Untuk menjaga langkahnya ke kursi RI1 di istana Dalam akun Instagramnya, Jenderal Suryo Prabowo mengatakan Mikir enggak? Mengapa kasus Trisakti tidak selesai? Walau sudah melewati 5 presiden? Jangan-jangan otak pelakunya selalu ada di kekuasaan setiap presiden Maka dari itu ikuti acara buka-bukaan Ustadz Haikal ini Tanggal 25 Februari saya sebagai moderator akan bicara luas Kenapa? Karena waktu itu saya mau dibayar 100 juta Asal bisa turunin mahasiswa teriakin Turunkan suharto, turunkan suharto, turunkan suharto Waktunya saya dosen pada waktu 98 itu Karena itu sekarang kita mau buka-bukaan Saya hadir sebagai moderator Bersama Pak Salim Syed, InsyaAllah ya Pak Kiflanzen, Pak Kuat Bawazir, Pak Bambang Wijayanto Pak Rokikro akan hadir InsyaAllah Pak M.H juga akan memberikan statement dalam bukunya Dan berbagai macam tokoh Ingat, saya juga akan bikin 100 tokoh bicara 98 Kita kumpul tanggal 25 pagi The Premier EBC Matupong jam 9 pagi Kita buka-bukaan Ada apa sebenarnya tahun 98? Bukan perusahaan biasa By design